Salam Sobat Baku Hantam Balik lagi ke channel Hana Taro di segmen review Bersama saya Hana Taro, aktor sekaligus professional action choreographer Nah, hari ini kita akan bahas film yang lagi naik di Netflix Sebelum kita mulai, seperti biasa Sobat Baku Hantam Nih, ada yang merah-merah nih, kita hantam rame-rame Tapi kali ini aku gak akan menghantam dia, aku akan menggigit dia Dari Asia, kita beralih ke Jerman Nah, kali ini kita main-main jauh-jauh dikit, jangan Asia terus Kali ini filmnya, film Eropa Film kali ini bertema Suspend Horror Action Horror juga sih, ada actionnya, bangu hantam, suspend, horror Yaitulah pokoknya Nah, judulnya adalah Red Blood Sky Sebelum kita mulai, kita cek cuplikanya sejina Jadi kemarin kan nontonnya yang zombie Asia terus Sekarang kita nontonnya yang zombie Eropa Zombie Eropa, enggak Vampir lebih tepatnya, udah lama gak nonton film vampir juga Dan film vampir yang ini agak berbeda sih sama yang lain Berkisah tentang seorang ibu ingin pergi ke Amerika Serikat untuk berobat bersama seorang putranya Jadi mereka naik pesawat dari Jerman ke US gitu Jadi ngelewatin bumi gitu, nyebrang bumi Nah, setting film ini kebanyakan di dalam pesawat Dan di Amerika ada pengobatan untuk ibunya Seperti yang kita nonton di trailer tadi, ibunya adalah seorang vampir Jadi bayangin, naik pesawat bersama seorang vampir Pas naik pesawat, ternyata di tengah-tengah pesawat ini Terjadi pembajakan teroris Ayo loh gimana, ada vampir, ada teroris dalam satu pesawat Tapi sebelum lebih panjang lagi Si ibu ini sebenarnya, dia kan sudah jadi vampir nih Tapi untuk biar dia tidak berubah jadi vampir Dia harus suntik terus Jadi kayak dia suntik insulin gitu Kayak orang-orang diabetes Per sekian menit, sekian jam gitu Pokoknya dia harus suntik terus gitu loh Dominic Purcell Bener gak ya, aku nyebutnya Dominic Purcell ya, yang kita tahu Bro, dia di Prison Break sebagai kakaknya Michael Scofield Di sini, dia bermain sebagai kepala teroris itu sendiri Jadi, teroris lawan vampir Wuh, gimana, makin mencekam kan Unique selling point di film ini Menurut aku adalah Cara dia menggambarkan vampirnya Berbeda dengan film-film vampir yang sudah ada sebelumnya Yang agak bling-bling gitu Di film ini, dia menggambarkan vampirnya Se jelek, bukan se jelek Se original yang ada Karena vampir itu kan base-nya adalah klelawar Jadi dia bener-bener menggambarkan vampir itu sebagai klelawar Kalau yang kita sebut, kalau gamers Biasanya Sobat Bakuantam yang gamers Nyebutnya sebagai gargoyle ya Terus dengan tarik-taring tajam Pokoknya jelek, jelek banget Vampirnya bener-bener jelek Dan dia menggambarkan castannya Di sini, ini sesuai dengan senioritas Jadi kayak siapa yang digigit duluan Siapa yang jadi vampir duluan Dan itu kayak, itu keren banget sih Dia bener-bener kayak original gitu Terus untuk adegan Bakuantamnya sendiri gimana? Pasti pertanyaan ini selalu ada Bakuantamnya gimana? Bakuantamnya sendiri, aku menyukainya Karena kalau berbeda dengan fantasi kita ya Fantasi yang sudah di jejelin film-film vampir lainnya Pertarungan mereka atau bakuantam mereka Itu nggak terbang-terbang Terus ada magic-magic-magic gitu Nggak Mereka bener-bener bakuantam Kayak binatang ketemu binatang Aduh-aduh kuat-kuatan gitu dong Jadi siapa alfanya, siapa seniornya duluan Itu kuat-kuatan Udah bener-bener yang cabik-cabikan Gigit-gigitan Teriak-teriakan Kayak aduh siapa yang paling keras Suaranya yang bener-bener kita paham Itu adalah hukum alamnya Nah, di sini juga di film ini Di film Red Blood Sky ini Ada sesuatu yang menarik buat aku Sobat akuantam Yaitu bagaimana mereka menceritakan tentang Bukan menceritakan Bagaimana mereka menggambarkan Karakter seorang ibu Yang rela mati-mati Yang menjaga anaknya Pokoknya dia tuh harus Ya bener-bener nahan Resist keinginan dia Untuk jadi vampir Kalau kita ngomong kayak Vampiric sense-nya dia Dia harus nahan itu Di depan anaknya Biar anaknya nggak takut gitu loh Jadi dia Pada saat dia berubah jadi vampir Dia bener-bener yang kayak No, no Gue seorang ibu Gue seorang ibu Dan itu keren banget sih Nah, untuk sobat bakuantam Yang suka dengan perjuangan ibu Yang menjaga anaknya Harus like video ini Untuk ratingnya sendiri Dari aku Hmm, aku pasti 4 dari 5 Kenapa sih gitu? Karena ada beberapa adegan Yang menurut aku Kurang 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 Di sini Kayak Mungkin penulisannya agak Dragging dikit ya Jadi kayak untuk menambah Durasi atau menambah adegan Untuk menyambung adegan Jadi kayak Adegan yang ngeselin gitu Kayak Kayak harus banget Masukin adegan itu Cuma kayak Ya udahlah Tapi overall sih Film ini sudah ngasih makan Kelaparan aku Untuk mendapatkan film horror Film yang Awalnya sih ngeklik Karena mukanya kayak gitu Aku kira film zombie Taunya film vampir Tapi Bener-bener puas Habis nonton ini Pokoknya film ini Kalian bisa tonton Di Netflix Karena dia juga baru naik Dan tahun ini Ini emang filmnya Tahun 2021 Dari Jerman Mix US gitu Nah jika Sobat Bakuhantam Punya film Yang kalian sudah tonton Ataupun belum tonton Dan pingin aku review Tinggalin Judulnya di comment section Aku pastikan Akan nonton film itu Untuk kalian Terus aku akan Review film itu Habis-habisan Untuk kalian juga Oke Sobat Bakuhantam Jangan lupa Subscribe dan Like Dan ada satu karakter Yang aku suka Di film Red Blood Sky ini Namanya Farid Dan itu bijak banget Seperti biasa Orang bijak itu seling berbagi Jadi ingat Sobat Bakuhantam yang bijak Jangan lupa untuk berbagi Share Oke Sep Salam